11 Juli, Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. Simak kisahnya dalam Today's History. 11 Juli 2010, Spanyol meraih juara Piala Dunia pertamanya setelah di final mengalahkan Belanda 1-0. Final yang digelar di stadion, maksud saya Soccer City Johannesburg, Afrika Selatan Spanyol tampil mendominasi. Pertandingan berlangsung sengit hingga melewati waktu normal dan memasuki babak tambahan. Wasit Howard Webb harus mengeluarkan 13 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam laga ini. Masa tambahan waktu, Andreas Iniesta ini memecah kebuntuan dengan menjebol gawang Belanda di menit ke-116 dan bertahan hingga akhir. Andreas Iniesta dinobatkan sebagai man of the match dalam laga tersebut. Wow! Spanyol lawan Belanda waktu itu. Kali ini Argentina melawan Jerman. Belanda ini sayang ya sering sekali sudah masuk di detik-detik akhir gitu untuk bisa mencapai juara tapi kok tidak pernah berhasil. Ya sabar ya om dan tante saya yang ada di sana memang apa boleh buat ini. Belanda ya hanya masih sebagai prame saja. Begitu ya Maria? Senang kamu tak ngomong seperti itu karena Jerman lagi unggul nih. Sedang di atas angin tapi kita lihat. Optimismenya seperti apa sih Marisa kalau dari supporter? Sebetulnya optimisme saya itu semuanya berdasar pada sang coach. Itu saja gitu. Tapi sejauh ini kalau misalnya kita melihat prestasinya Jerman begitu ya prestasinya cukup cemerlang. Tampaknya sangat punya gigi sekali. Tapi kita tidak boleh meremehkan Argentina. Karena kemarin pada saat Argentina mengalahkan siapa yang pertandingan sebelumnya itu? Brazil? No no no. Belanda ya? Betul betul. Itu aja juga menjadi sesuatu yang shocking gitu kan atau mengejutkan bagi para pencinta bola gitu. Karena sebelumnya mereka sudah pada menjugaskan Belanda yang memang konsisten berperforma bagus gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan Argentina meskipun saya mendukung Jerman. But we'll see. Yaudah gak apa-apa. Kamu kan berdua udah Jerman gak apa-apa sih Argentina deh. Walaupun sebenarnya saya juga agak disappointed nih dengan penampilannya Messi kemarin. Karena banyak sekali yang bilangnya termasuk juga pemain-pemain yang senior. Kurang kontributif gitu loh waktu pas pertandingan kemarin tumpul. Maksudnya kurang kontributif? Iya maksudnya tidak seperti Messi pada sebelumnya gitu. Permainan sebelumnya. Maksudnya main sendiri? Bukan. Kurang tajam gitu loh tembakan-tembakan yang umpan-umpannya dia gitu. Jadi kalau andai kata, ini menurut Rio Ferdinand, mantan pemainnya dari MU. Jadi kalau andai saja si Messi bermain seperti waktu pas melawan Belanda kemarin, dia belum bisa disamakan dengan legenda sepak bola Argentina Diego Armando Maradona. Betul. Itu katanya. Ini masih ada informasi juga ya? Betul sekali. Dari dunia sepak bola. Jadi masih di tanggal yang sama tahun 1982, Italia juga sukses menjuarai kompetisi Piala Dunia yang diselenggarakan di Spanyol. Tim Azzurri mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-1. Berikutnya? Berikut.